Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you masjid Alhamdulillah I'm fine Thank you Semoga kita baik-baik semuanya Semoga tetap semangat kita belajarnya walaupun di rumah Hari ini, today, we will learn about What the best movie you have ever seen Tentang Tentang apa kita belajar hari ini, ada yang tahu? Okay, now Look at your book What page? Page 24 24 Kita belajar tentang Menanyakan Informasi Kepada seseorang Okay Kita dengarkan dulu percakapannya Conversation Untuk warming up-nya ya Are you ready? Ready, Ustaz? Okay Setelah Lesson 3 What's the best movie you have ever seen? Track 9 Word chest Page 24 A Listen and number Number 1 Harry Potter is the best movie I have ever seen Number 2 Tom is the nicest person I have ever seen Tom is the nicest person I have ever seen Number 3 That was the worst TV program I have ever seen Number 4 That elephant is the biggest animal at the zoo Number 5 It is an interesting book Number 6 Rock is the loudest music he has ever listened to Once more Lesson 3 What's the best movie you have ever seen? Track 9 Word chest Page 24 A Listen and number Number 1 Harry Potter is the best movie I have ever seen Number 2 Tom is the nicest person I have ever seen Number 3 That was the worst TV program I have ever seen Number 4 That elephant is the biggest animal at the zoo Number 5 It is an interesting book Number 6 Rock is the loudest music he has ever listened to Okay Okay Katanya Number 1 Harry Potter is the best movie Jawabannya Kata kuncinya adalah Best movie Sudah jawab Nomor 1 Best movie Number 2 Nice person Nice person Ya Number 3 World TV program Apa best movies tadi Number 1 Ya Film terbaik Number 2 Nice person Orang paling baik Ya Suka menolong Ramai Worst TV program Ya Acara TV Acara TV Acara TV nya buruk Membosankan Number 4 Biggest animal Biggest animal The elephant is the biggest animal in the zoo Kaja adalah hewan yang terbesar di kebun binatang Suawenzu kebun binatang Oke Number 5 Interesting book What The most interesting book you have ever read Ya Interesting book Buku yang paling menarik Yang paling kamu suka bacanya Ya Interesting itu Number 6 Load music Apa loaders Loaders itu Keras Musik Ya Jenis musik yang keras Ya Rob is loaders music Jenis musik Rob adalah Bersuara yang paling keras Loaders Paling keras Ya Oke Itu kosa kata yang kita pelajari Tentang Kesukaan Kesukaan apa Yang paling kamu suka What the most Interesting Do you like Kesukaan apa Yang paling kamu suka Ya Banyak Kita bahas selanjutnya Oke Look at C Listening G Eh Sorry B Languages Ask and answer What the most interesting book you have ever read Ya Seperti ini kita Belajar Belajar Pola kalimatnya Sentence Ya What the most interesting book you have ever read What Apa Most Nah Kelas 5 kita udah pernah belajarkan tentang most Yang paling most Ya Yang paling Interesting Interesting Yang kamu sukai Yang kamu minati Interesting ya Yang paling kamu sukai What the most interesting Apa yang paling kamu suka Book Book Nah tambahkan Buku apa Yang paling kamu suka You have Ever read Buku apa yang paling kamu suka Yang kamu paling suka yang pernah kamu baca Ya Ever read Have Ever read Yang pernah Dibaca Ever Pernah Kalau never Tidak pernah Kalau ever Pernah Ya Lawan katanya Dari ever Adalah never Tidak pernah A book About In About Animals In Africa Afrika ya Buku tentang Hewan di Afrika Ya Dia sangat tertarik dengan buku Tentang hewan yang ada di Afrika Number Two The next sentence What the best movie You have Ever seen Buku Eh buku Ngingetin yang Nomor satu ya Film Terbaik apa Yang pernah kamu lihat Best movie Film terbaik You have Ever seen Yang pernah kamu lihat Scene itu Lihat ya An action movie Film Film Petualang Sebuah film yang Petualang Film melagak Ya Yang pernah aku lihat Dead Yang I Yang pernah saya Lihat Saw disana Berasal dari Si Bentuk lampau Dari si Saw itu Saw itu menunjukkan Dia sudah pernah melihatnya Sudah lama Di sini jelaskan Last year Berarti Tahun kemarin Film Laga Yang pernah aku lihat Tahun kemarin Katanya Oke Lanjut Next To be Let's see See Listening Cheers Kita Listening lagi Mendengarkan lagi Biar listening kalian tambah bagus Kita dengerin lagi ya Si Talk Talk Ucapkan Kita Mengucapkan Dari Yang kita dengarkan Dan kita baca Oke Next Talk Listen And read Oke Kita dengarkan Listening Track 10 Listening Chest Page 25 See Talk Listen And read Are you looking forward to the fireworks tonight? Yes I love fireworks Me too But they are a bit loud Oh I want to show you my pictures of a fireworks show in China They are beautiful Yes It was the most amazing fireworks show I have ever seen These are great photos Which is more beautiful? The gold one or the green one? Um I think the green one is more beautiful I don't think so I think the gold one is more beautiful What's that smell? My mom is baking chocolate cake It smells good Yes My mom's chocolate cake is the best cake I have ever tasted Okay Once again Track 10 Listening chest Page 25 See Talk Listen And read Are you looking forward to the fireworks tonight? Yes I love fireworks Me too But they are a bit loud Oh I want to show you my pictures of a fireworks show in China They are beautiful Yes It was the most amazing fireworks show I have ever seen These are great photos Which is more beautiful? The gold one or the green one? Um I think the green one is more beautiful I don't think so I think the gold one is more beautiful What's that smell? My mom is baking chocolate cake It smells good Yes My mom's chocolate cake is the best cake I have ever tasted Okay Sudah ya Mendengarkan listennya Kita bahas teks Yang kita dengarkan tadi Tentang Siapa? Rahel And Eric Kata Rahel Are you looking for two dead fireworks tonight? Apakah kamu melihat fireworks? Apa fireworks? Itu kembang api Ya Apakah kamu melihat kembang api malam ini? Ya Kata Eric Aku suka kembang api Rahel Me too Saya juga But They are a bit loud Tapi They disana menjelaskan kembang api Tapi kembang apinya Suaranya Keras Ya Oh Kata Eric I want to show you my picture Of a fireworks So In China Oh Saya mau menunjukkan Sama kamu Gambar kembang apiku Yang Yang ada pertunjukan waktu di China Nah Kembang apinya itu Bagus mungkin ya Waktu dia Sedang ada di China Oke Kata Rahel They are beautiful Nah Sudah dilihat sama si Rahel kembang apinya Kembang apinya Cantik Ternyata ya Dia disana Masih menunjukkan kembang apinya Kata Eric Yes It was the most amazing fireworks show I have ever seen Ya It disana menjelaskan kembang api It Kembang apinya Itu Pertunjukan yang paling Menakjubkan Yang pernah aku lihat Ya Kemudian Bahas tentang Dia nunjukin foto lagi This is a great photo Ini foto Bagus Kata Rahel Which is more beautiful The gold one Of the green wine Yang manakah Yang lebih cantik More Beautiful More itu lebih Lebih cantik Atau lebih bagus Lebih indah Yang Yang Keemasan yang ini Atau Yang Hijau yang ini Maksudnya I think The green one Is more beautiful Menurut Menurutku Yang Hijau ini Yang lebih Bagus Kata Eric I don't think so Menurutku Enggak I think The gold one Is more Is more Beautiful Menurutku Menurutku Yang warna Emas ini Yang bagus What smell Apa rasanya Apa rasanya itu What smell What that smell Dia bahas yang lain Aduh ya My mom Is baking Chocolate cake Ibu ku Membuat Kue Coklat It smells Good Smell Ini rasa Artinya It disitu Menjelaskan Si cake Tadi Rotinya Atau kuenya Rasanya Enak Good Disana Enak Karena Berhubungan Dengan Rasa Kalau Rasanya Bagus Berarti Enak Kalau Smell Bad Rasanya Enggak Enak Seperti Ya Yes My mom Chocolate cake Is the best Cake Ya Kue Coklat Ibuku Rasanya Kue Terlezat Yang Pernah Aku Rasakan Begitu Artinya Kita lanjut Next B Oke Answer The Question D Bagian D Jawablah Pertanyaannya Answer Jawab The Question Pertanyaan Jawab Pertanyaannya What Are Eric And Rahel Going To Do Tonight Apakah Eric And Rahel Pergi Malam Apa Yang Apakah Yang Dilakukan Yang Akan Dilakukan Eric Dan Rahel Malam Ini Ini Are Disana Karena Ada Dua Subjeknya Eric Dan Rahel Going Pergi To Do Yang Dilakukan Malam Ini Maksudnya Apakah Eric Dan Rahel Yang Akan Dilakukan Maksud Going Disana Bukan Pergi Tetapi Yang Akan Dilakukan Ya Maksudnya Oke Kita Jawab Apa Lihat Yang Tulisan Hijo Pada Buku Kalian Yo Coba Dulu Coba Iya They Are Going To See Fire Wall Iya Akan Mereka Akan Pergi Melihat Kembang Api Where Was The Most Amazing Fireworks Show Eric Has Ever Seen Dimanakah Kembang Api Yang Ter Bagus Terkeren Yang Diperlihatkan Eric Yang Pernah Eric Lihat Dimana China Iya It Was In China Kembang Apinya Yang Ada Di China Number Three Number Three 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 Which Does Your Health King Is More Beautiful Yang Manakah Menurut Rahel Yang Paling Bagus More Yang Lebih Bagus Foto Yang Berwarna Hijau Kembang Apinya Atau Yang Berwarna Emas Menurut Yang Sehat Bukunya Kalau Tidak Tau Ya Benar Sittings Menurut Dia Foto Yang Berwarna Kembang Apinya Hijau Yang Paling Bagus Yang Paling Indah Kalau Misalnya Ada yang kurang Paham Diulang Ulang Lagi Videonya Untuk Melati Kosa Kata Juga Bisa Diulang Videonya Top C Kita Membuat Kalimat Look And Say Lihat Dan Ucapkan Kita Pakai Rumus Menggunakan Which Menanyakan Yang Sulit Difficult Itu Sulit Push Up Menggunakan Which Or Which More Or Guy Lihat Guy Which More Or Kita Tambahkan Berarti Which Which Were Iya Which Were Kita Tambahkan Which Which Were More And Tambahkan More Which Were More Difficult The Push Up Or The Sit Up Which Yang Manakah Mengapa Menggunakan Where Kenapa Enggak Are Karena Ini Menunjukkan Sifat Pake Where Sifatnya Ada Dua Push 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 Sedang Melakukan Push Sit Up Sedang Melakukan Sit Up Hal Yang Dilakukan Kalau Push Up Itu Kalian Pasti Tau Yang Pelajaran Pejokat Sit Up Itu Biasanya Cewek Sering Dapuin Cewek Kalau Push Up Itu Cowok Biasanya Boy Cornman Yang Manakah Yang Lebih Sulit Antara Push Up Atau Sit Up Sulit Semua Kalau Menurut Pustada Nah Kalau Menurut Keren Apa Dia Jawabnya I The Push Up I Think Menurut Keren Aku Pikir Push Up Lebih Sulit Daripada Sit Up Iya Betul Kemudian Selanjutnya What Menggunakan What Juga Kita Kalau What Harus Pakai Most Kalau Which Harus Pakai More Which Where More What What Most Tapi Kita Lebih Sering Menggunakan What The Most Kelas Lima Kemarin What The Most Difficult Exercise You Have Ever Done Latihan Yang Paling Sulit Apa Yang Pernah Kamu Lakukan Don Itu Lakukannya Yang Pernah Bentuk Lampau Dari Dari What The Most Apakah Yang Paling Sulit Latihan Yang Pernah Kamu Lakukan Chin Up Are The Most Difficult Exercise I Have Ever Done Chin Up Seperti yang digambar Chin Up Itu Mengangkat Badan Ke Atas Menggunakan Tangan Sulit Sulit Memang Berat Lanjut Yang Bagian F Picture Pernah Buka Bukunya Open Your Book Page What Page Page 26 Latihan Ini Kalian Membuat Kalimat Dari Listen Yang Kalian Dengarkan Menggunakan Kata Yang A Yang Disediakan Di Halaman 26 Bagian Expensive The Red Jacket Expensive Kata Sifatnya Expensive Mahal Membawanya Menggunakan Jacket Merah The Red Jacket And The Pink Jacket Ya Oke Kita Dengarkan Track 11 Talk Chest Page 26 F Picture Prompts Number One Which Was More Expensive The Red Jacket Or The Pink Jacket I Thought The Red Jacket Was More Expensive Than The Pink Jacket Number Two Which Were More Beautiful The Sunflowers Or The Roses I Thought The Roses Were More Beautiful Than The Sunflowers Number Three Which Was More Adventurous Going To The Water Park Or Walking Your Dog I Thought Going To The Water Park Was More Adventurous Number Four Which Was More Intelligent The Parrot Or The Dolphin I Thought The Dolphin Was More Intelligent Than The Parrot Number Five Which Was More Colorful The Painting Of The Sailboats Or The Painting Of The Heart I Thought The Painting Of The Sailboats Was More Colorful Than The Painting Of The Heart Number Six Which Was More Delicious The Kiwi Or The Mango I Thought The Mango Was More Delicious Than The Kiwi Track Eleven Talk Chest Page Twenty Six F Picture Prompts Number One Which Was More Expensive The Red Jacket Or The Pink Jacket I Thought The Red Jacket Was More Expensive Than The Pink Jacket Number Two Which Were More Beautiful The Sunflowers Or The Roses I Thought The Roses Were More Beautiful Than The Sunflowers Number Three Which Was More Adventurous Going To The Water Park Or Walking Your Dog I Thought Going To The Water Park Was More Adventurous Number Four Which Was More Intelligent The Parrot Or The Dolphin I Thought The Dolphin Was More Intelligent Than The Parrot Number Five Which Was More Colorful The Painting Of The Sailboats Or The Painting Of The Heart I Thought The Painting Of The Sailboats Was More Colorful Than The Painting Of The Heart Number Six Which Was More Delicious The Kiwi Or The Mango I Thought The Mango Was More Delicious Than The Kiwi Yeah Number One Which Were For Example Which Were More Expansive The Red Jacket Or The Pink Jacket Yang Manakah Yang Lebih Mahal Expansive Itu Mahal Jacket Merah Atau Jacket Berwarna Pink Jawab Ya I Think The Red Jacket Is More Expansive Menurut Saya Jacket Merah Yang Paling Mahal Begitu Ya Contohnya Number Two Kayak Itu Juga Which Which Were More Beautiful The Sunflowers Or The Roses Yang Manakah Paling Indah Bunga Matahari Atau Bunga Ros Kalian Boleh Pilih Mau Matahari Atau Boleh Juga Ros Dibalik Ya Gak Mesti Sunflower Dulu Baru Ros Jawab Ya I Think The Rose Is Beautiful Is More Beautiful Than Rose Rose Think The Rose Atau Boleh Juga I Think The Sunflower More Beautiful Than Rose Selanjutnya Kalian Berlatih Di Rumah Supaya Lancar Membuat Kalimatnya Di Dilatih Di Buku Latihan Ya Buat Number Three Until Number Six Ya Okay I Think Enough For Today Semoga Kalian Tetap Semangat Terus Belajarnya And See you The Next Meeting See you Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye